Petugas Badan Nasional Narkotika, BNN, Tanjung Balai, Sumatera Utara dipukul Oknum TNI berinisial M. Usairazia di tempat hiburan malam. Pukulan dengan besi membuat korban Bripka Degir Sang mengalami luka di kepala. Kepala BNNK Tanjung Balai, AKBP Saharudin Bangko mengatakan, pemukulan terjadi Usairazia pada Rabu, tanggal 28 bulan 12 tahun 2016, dini hari. 1. Usairazia. Tiba-tiba datang seorang Oknum TNI dan menanyakan pihak yang merazia tempat hiburan malam tersebut. Dia bawa besi dan memukul kepala petugas BNN. Petugas kita mengalami 10 jahitan. Dia, Oknum TNI, juga membawa air softgun Saebut Bangko. Petugas BNNK langsung melaporkan kejadian itu ke polisi militer. Setempat, Oknum tersebut sudah dibawa PM. Di konfirmasi terpisah, Kepala BNNP Sumut Brik Jen Andi Ludianto membenarkan kejadian tersebut. Motif belum tahu, masih didalami pihak POM. Saat ditesurini, Oknum TNI tersebut positif narkoba, kata Andi. Terima kasih. Terima kasih.